Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel cerita anime manga. Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain manga Chainsawman, yang mana kali ini berlanjut di chapter 36. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 36 dibuka dengan panel, dimana saat itu Denji dan Power tengah berada di dalam lip. Saat berada di dalam lip, Denji yang melihat Power yang sedang memakan tangan zombie langsung menghina Power, kalau yang sedang dia lakukan itu sangat menyijikan. Mendengar hinaan tersebut dari Denji, seketika Power pun marah dan langsung mencoba memukul Denji sambil berkata, kalau daging tetaplah daging. Mau itu daging babi, domba, dan manusia, menurut Power semua itu sama saja. Namun, Denji yang mendengar hal tersebut tentu langsung menentangnya, karena daging-daging tersebut sama sekali tidak sama. Pada akhirnya, Denji pun mengalah dan menegaskan kalau misi mereka adalah menangkap katana depil. Denji juga menyuruh Power agar saat mereka berhasil menangkap katana depil, Power tidak memakannya. Ya, perkataan Denji tersebut hanya sindiran bagi Power yang terlihat rakus. Lanjut ke cerita, kemudian setelah perdebatan antara Denji dan Power selesai, akhirnya lip yang mereka taiki sampai di tempat tujuan. Dan yang menunggu di depan mereka adalah segerombolan zombie. Saat sebelum para zombie mengetahui keberadaan Denji dan Power, Denji dengan sedikit wajah tegangnya menyuruh Power agar tidak berisik. Tapi, ya kalian juga pasti tahu jawabannya. Saat itu, Power malah langsung teriak menyebutkan namanya. Denji yang melihat itu pun seketika terheran-heran melihat kelakuan Power. Ya, memang sih duo si Jolly ini masih susah untuk dapat kemistri. Jadi, kalau Denji tidak membuat masalah, pasti si Power lah yang akan buat masalah. Lanjut ke cerita, tak hanya berteriak menyebutkan namanya, Power juga berkata kalau dia pasti akan menang jika melawan para zombie yang ada di depannya. Setelah mendengar teriakan dari Power, segerombolan zombie itu pun langsung menyerang secara bersamaan. Power yang melihat itu pun tak hanya tinggal diam, tapi dia langsung siap dengan senjata dari darahnya. Saat akan menyerang para zombie, Power terlebih dahulu mematahkan senjatanya menjadi dua, sambil menyuruh Denji untuk mengikutinya dan melindungi punggung Power. Tapi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saat ini mereka berdua masih belum mendapatkan kepercayaan masing-masing. Karena, ya si Denji dan Power ini egoisnya memang sangat besar. Tapi, kadang-kadang mereka juga bisa bekerja sama seperti saat latihan melawan Kishibe. Lanjut ke cerita, tanpa merasa bersalah, dengan polosnya, Denji membiarkan Power bertarung sendirian melawan si gerombolan zombie. Sementara itu, Denji malah pergi dengan lip yang digunakan sebelumnya. Melihat Denji yang pergi begitu saja, Power terlihat tidak peduli dan lanjut membantai para zombie yang ada di depannya, sambil berteriak memuji-muji dirinya. Lanjut ke panel selanjutnya, di mana saat itu, Denji yang telah meninggalkan Power sendirian, secara kebetulan langsung bertemu dengan Katana Depil dan dua kerocok miliknya. Melihat Katana Depil ada di depannya, dengan wajah sedikit bosan, Denji pun langsung bersiap untuk berubah ke mode hybridnya, dengan cara menarik tali yang ada di dadanya. Namun, saat itu, Katana Depil berkata pada Denji kalau dia ingin bicara sebentar dan berencana untuk menyerah. Tapi, itu juga tergantung respon dari Denji. Katana Depil pun bicara kalau mereka hanya ingin menjernihkan amarah mereka karena Denji telah membunuh teman mereka dan kakek si Katana Depil. Jadi, Katana Depil meminta pada Denji untuk ganti rugi. Mendengar hal tersebut, Denji pun membela dirinya dengan alasan dia membunuh hanya karena musuhnya berubah jadi zombie. Namun, Katana Depil tidak begitu saja percaya perkataan Denji, bahkan sampai-sampai menuduh Denji berbohong. Kemudian, setelah itu, kali ini Katana Depil mencoba mengalahkan Denji dengan perasaan sebagai manusia. Katana Depil pun bicara, bahkan jika perkataan Denji yang sebelumnya itu benar, zombie juga dulunya manusia. Tapi, Denji tidak merasakan apapun saat membunuh mereka. Begitulah cara Katana Depil mencoba membuat hati Denji tergerak. Tapi, Denji tetaplah Denji. Dia tidak ingin hidupnya penuh kesusahan, dan cenderung ingin hidup bebas. Jadi, Denji pun menjawab pertanyaan Katana Depil dengan jawaban sebelumnya, yaitu, dia tetap tidak merasakan apapun ketika dia membunuh zombie. Mendengar jawaban tersebut dari Denji, tak ingin menyerah sampai di situ, Kali ini, Katana Depil pun mencoba membandingkan dirinya dengan Denji dalam konteks perasaan setelah membunuh zombie yang dulunya manusia. Katana Depil berkata, kalau Akane Sawatari telah melakukan banyak hal padanya. Jadi, menurut Katana Depil, saat ini, hati dia telah menjadi iblis Katana. Tapi, dengan hati seperti itu, dia masih merasa tidak bisa tidur saat dia tidak sengaja membunuh zombie. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan Denji. Katana Depil pun lanjut mengintimidasi Denji dengan bicara, kalau hanya Denji lah yang hatinya bukan manusia lagi. Kemudian, Katana Depil pun mencoba mengakhiri negosiasinya, dengan berkata, kalau Denji masih punya rasa kemanusiaan, Katana Depil meminta Denji untuk berbaring dan membiarkan dirinya dibunuh. Tapi, ya, tanpa berpikir terlalu lama, dengan entengnya, Denji menolak permintaan Katana Depil tersebut. Merasa semua usahanya tak berguna, akhirnya, Katana Depil pun memilih cara bertarung, dengan langsung merubah tangannya menjadi senjata. Begitu juga dengan Denji, yang langsung menarik tali di dadanya, agar dia bisa berubah ke mode hybridnya. Saat akan memulai pertarungannya, Katana Depil langsung membuat kuda-kuda, yang sama saat dia berhasil membelah Denji menjadi dua. Denji yang menyadari itu pun, langsung terkejut, sambil berkata, kalau yang satu itu tidak adil. Namun, Katana Depil tidak mendengarkannya, tapi langsung menyerang Denji. Pada akhirnya, mereka berdua pun terhempas keluar dari atas gedung, dengan posisi Denji di bawah. Chapter 36 pun ditutup dengan ejekan dari keduanya, sembari mereka terjun ke bawah. Dapatkah kali ini Denji mengalahkan Katana Depil? Atau malah dia yang kalah lagi untuk kedua kalinya? Dan bagaimanakah kondisi power dengan pertarungannya melawan gerombolan zombie? Semua itu dapat kalian ketahui di beberapa chapter selanjutnya. Jadi, nantikanlah video selanjutnya. Sampai jumpa.